Hai selamat malam shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengajar kita di dalam doa Bapak kami agar kita minta berkat secukupnya saja untuk hari ini ini adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri justru ini berlawanan dengan keinginan banyak orang jika ini ingin minta berkat berlimpah-limpah jadi ada banyak orang tidak terasa sedang melawan ajaran Tuhan sebenarnya mengapa Tuhan mengajar kita agar minta secukupnya saja antara lain supaya kita tidak serakah supaya kita belajar hidup secukupnya saja supaya kita bisa hidup sederhana dalam kecukupan saja supaya kita juga bisa belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita itu maksudnya saudara jadi jangan banyak keinginan sebab orang yang banyak keinginan biasanya jatuh oleh keinginannya itu hal kita berkata sebab setiap orang diseret oleh keinginannya dan keinginan itu bisa melahirkan dosa dan ujung dari dosa adalah maut belajarlah bersyukur dengan apa yang ada secukupnya saja hidup disesuaikan dengan kemampuan sebab jika tidak berapapun tidak akan cukup ada orang yang penghasilannya dalam satu bulan lebih dari seratus juta tetapi ia merasa tidak cukup selalu saja tidak cukup ini bukan karena gajinya kurang karena ia punya keinginan yang tak terbatas sebaliknya ada orang yang hidupnya sederhana tetapi bisa merasakan kedamaian seluruh keluarganya rukun takut Tuhan damai bukan enak yang demikian makanya taat saja sama ajaran Tuhan minta berkat secukupnya saja sementara itu kita kerja keras lakukan bagian kita jika Tuhan ingin memberkati lebih kalau sudah waktunya itu pasti juga terjadi tapi jangan kita sendiri yang punya keinginan lebih demikian ya saudara selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati